I just wanna dance, oh oh, you and I tonight Won't you take a chance, my love, don't be shy Come on show me what you've got Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar teman-teman Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Amin Nah ini aku mau share lagi sedikit kegiatan aku Jadi ini yang pertama aku mau buka paket dulu ya Ini tuh isinya gelas enamel ya teman-teman Karena sebelumnya itu aku pakai gelas kaca dan udah pasti gampang pecah Nah terus aku rencana juga buat beli gelas keramik gitu Cuman aku pikir ulang aku memilih enamel aja Karena menurut aku enamel ini lebih tahan banting di segala kondisi ya Jadi dulu aku tuh lihat perabot nenekku tuh kebanyakan bahannya enamel ya Dan untuk motifnya tuh juga belirik seperti ini Seperti yang aku beli ini Dulu tuh aku suka banget Jadi ini aku juga pilih yang motif seperti ini ya Menurut aku lebih dapet juga klasiknya Karena ini legend banget ya teman-teman Ini aku pilih yang diameternya tuh 7 cm Untuk teman-teman yang mau samaan Nanti linknya aku taruh di description box Oke lanjut Jadi ini aku bersihin kompor ya teman-teman Karena aku mau pasang sticker kompor gitu Ini tuh kompor aku yang lama yang kemarin ya teman-teman Jadi ternyata bisa diservis Dan biaya servisnya tuh ternyata murah banget Cuman Rp40.000 gitu Cuman aku ganti untuk pengapian dan juga tatakannya Itu beli sendiri ya Dan kemarin itu total habisnya tuh Rp130.000 gitu Nah rencananya Aku tuh mau pake kompor ini lagi teman-teman Karena aku kurang nyaman ya Pake komporku yang satunya Karena dia itu yang pertama gak bisa disetel ke api sedang Jadi misalnya dia itu api kecil dan api besar aja Padahal untuk beberapa masakan itu Kita kan perlu api sedang juga ya Termasuk untuk oven kue Itu kan juga perlu api sedang Nah yang pertama itu Terus yang kedua Dia itu kurang kokoh teman-teman Jadi kalau misalnya Kayak goreng telur Itu kan bebannya gak terlalu berat ya Itu waktu diletakin di tatakannya Dia tuh kayak goyang-goyang sendiri gitu loh Terus nanti lama-lama wajahnya tuh oleng gitu Padahal kan itu tatakan aslinya ya Maksudnya tuh tatakan bawaannya Harusnya kan gak seperti itu ya Tapi aku maklum aja sih Namanya kompor hadiah ya teman-teman Oke lanjut lagi Ini aku pasangin stiker ya teman-teman Untuk stikernya itu aku pilih motif yang sama Sama yang kemarin aku beli Jadi nanti komporku tuh dua-duanya Ya motifnya sama ya Seperti ini Karena aku suka aja sama motif ini Terus juga untuk kulkas dan juga rice cooker Aku kan motifnya juga sama Seperti ini Jadi yaudah aku pilih aja Motif ini lagi Nah tadi sebelum stikernya aku pasang Itu aku kasih air sabun dulu ya teman-teman Aku gosok pake sponge gitu Maksudnya tuh aku aplikasiinnya tuh pake sponge gitu Harusnya sih pake botol spray ya teman-teman Cuman karena botol spray aku tuh gak ada yang kosong Jadi aku pake yang ada aja Teman-teman mohon maaf ya Kalau misalnya voiceover aku tuh berisik Karena di luar tuh lagi hujan Jadi disini kalau sore tuh hujan teman-teman Semoga teman-teman tetap nyaman Buat dengerin voiceover aku Dan insyaallah suara aku tetep kedengeran ya Aku ucapin terima kasih Buat teman-teman yang udah selalu klik video aku Dan udah ikutin sampai akhir Dan selalu komen positif Aku terima kasih banyak ya teman-teman Aku gak bisa bales apa-apa Semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman semua Semoga apa yang aku share ini Itu bermanfaat dan ada nilai positifnya ya Apabila ada kurangnya Dan teman-teman kurang berkenan Aku minta maaf ya Karena support dari teman-teman semua Itu sangat berarti buat aku Oke kita lanjut ke videonya ya teman-teman Ini aku udah selesai buat pasang bagian atasnya Terus aku mau rapihin bagian sudut-sudutnya Jadi kompor aku yang satunya dulu itu Aku pasangnya tuh kayak udah ada selangnya gitu ya Udah terpasang selang ke LPG-nya Jadi aku kurang nyaman buat muter-muter Dan aku gak bisa ngelepas waktu itu Karena aku juga masangnya sendiri ya teman-teman Aku gak bisa ngelepas selangnya Terus akhirnya aku masangnya yaudah seadanya aja Nah bagian sudutnya itu dulu gak aku lebihin gitu Ternyata dia gampang ngelopak gitu teman-teman Jadi ini aku lebihin aja Biar lebih aman ya Nah kalau teman-teman Ada yang salvok tadi aku kasih air sabun dulu Itu sebenarnya aku juga dapet dari youtube ya teman-teman Jadi aku ngeliat dikasih air sabun dulu Katanya biar gak langsung nempel gitu Jadi masih bisa diangkat-angkat Kalau misalnya kurang pas Dan itu udah aku praktekkan di kompor aku yang satunya Dan bener dong Masih bisa diangkat dan gak langsung nempel gitu Karena dulu waktu aku pasang stiker kulkas tuh belum tau itu Jadi kayak agak susah gitu loh Kalau udah nempel yaudah gitu Nah ini aku tadi kasih air sabun lagi Biar aku masangnya juga nyaman Ini aku lubangi di bagian tungkunya ya Jadi kompor ini tuh udah 7 tahun teman-teman Ini tuh seserahan waktu nikah dulu Jadi kalau di desa itu kan pihak laki-laki tuh Biasanya bawa apa gitu ya Pas hari H pernikahan Nah suamiku tuh salah satunya bawa kompor ini Tujuannya ya memang biar bisa dipakai buat masak setelah nikah gitu Karena udah tau habis ini Nanti tinggal sendiri dan pasti butuh kompor ya Nah ini untuk tatakannya juga Aku beliin baru ya teman-teman Satunya tuh Rp20.000 Jadi dua tuh Rp40.000 gitu Ini udah jadi dan aku suka banget sama hasilnya Ini pagi harinya Jadi tadi tuh aku masangnya di sore hari Terus ini pagi harinya Tadi tuh udah dipasang gitu ya sama suamiku Udah ditukar kompornya Terus nanti aku mau masak juga Tapi sebelumnya aku mau taruh cucian piring yang udah kering dulu ya Aku tadi malem tuh sebelum tidur aku nyuci piring dulu Terus udah selesai Ini aku mau nyuci baju Jadi nanti biar bisa aku tinggal masak gitu Jadi setelah masak tuh cucian bajunya juga udah bisa dijemur gitu ya Karena kalau nggak disambi seperti ini Pekerjaan rumah tuh rasanya sampai siang juga nggak selesai-selesai gitu ya teman-teman Teman-teman gitu juga nggak sih Padahal ya pekerjaan tuh cuma itu-itu aja Tapi kayaknya ya menguras waktu juga ya Apalagi teman-teman yang udah sambil ngomong bocil Ngomong balita seperti itu ya Aku nggak bisa bayangin hebat banget pokoknya Nah ini aku tuh mau masak sayur sop teman-teman Jadi hasil food prep aku kemarin itu Itu tinggal sop itu aja Jadi tinggal bahan sop aja Jadi yaudah aku masak sop aja Terus untuk tempenya Tadi aku udah beli sama bakso juga Nah bakso aku yang kemarin itu Yang rencananya mau aku pakai bikin sop Itu udah kepakai ya Jadinya udah habis gitu di kulkas Jadi aku beli lagi Cuman aku belinya yang kecil-kecil Terus ini aku mau bikin bumbunya Bumbunya tuh aku simple aja sih Pakai bawang putih Terus garam Terus habis itu merica Terus nanti juga aku kasih kaldu sapi Teman-teman Untuk bawangnya itu sesuai selera aja ya Kalau aku suka yang bawangnya tuh Bau bawangnya tuh dapet banget gitu Maksudnya tuh kayak kerasa banget gitu Jadi ini aku kasih Kalau nggak 6 siung ya 7 siung gitu teman-teman Aku lupa Terus aku ulak aja Jadi untuk bumbunya aku lebih suka diulak aja Karena hasilnya tuh Menurut aku lebih wangi gitu Kalau misalnya ditumis seperti ini Nah ini aku tumisnya di teflon Pakai minyak sedikit aja ya Karena kalau sop tuh kebanyakan minyak Aku juga kurang suka ya Terus itu disebelahnya Aku didihin air Buat nanti bikin sayurnya Dan tadi untuk Wortel dan kawan-kawan Udah aku cuci juga ya teman-teman Terus ini untuk bumbunya Udah mateng Oh iya tadi di bumbunya tuh Juga aku tambahin palak ya teman-teman Cuman aku lupa nyebutin gitu Mohon maaf Terus ini aku langsung Cemplungin aja untuk sayurnya Aku cemplungin aja semua Karena rata-rata sayurnya tuh Sayur itu ya keras Yang lunak tuh cuman kolnya aja Tapi kolnya juga tuh tadi Agak lumayan itu ya keras Bukan yang lunak yang warna iju itu Jadi gak apa-apa Aku cemplungin semuanya Terus aku tadi juga udah masukin bumbunya Terus ini aku tambahin Kayak semacam pasta gitu Cuman kalau disini nyebutnya Makaroni sayur Ini sayur sop aku udah mateng Minus itu ya daun seledri aja Aku gak punya Dan semalam tuh aku nyari Di warung juga gak dapet Yaudah gak apa-apa Terus untuk sambalnya Aku juga simpel aja Pakai sambal ulek Yang sambal bawang itu Aku kasih kecap Sama aku peresin jeruk nipis Udah gitu aja teman-teman Udah enak banget Terus ini aku mau bikin tempe tepung Kalau disini nyebutnya Mendoan gitu ya Ini aku bikin 12 biji teman-teman Banyak banget ya Karena disini tuh pada suka mendoan gitu Pokoknya kalau gak mendoan ya tempe goreng gitu Penyuka tempe teman-teman Kalau keluarga aku sendiri tuh ya Maksudnya tuh dari pihak ibuku Bapakku itu sukanya tahu Aku sebenernya sukanya juga tahu sih Tapi kalau mendoan Itu aku juga gak bisa nolak Ini aku juga bikin bumbunya tuh Bumbu ulek ya teman-teman Aku gak pakai tepung serba guna Jadi bumbunya tadi juga simpel banget Cuman pakai bawang Pakai garam Mijin sedikit Terus juga aku kasih merica Udah itu aja Biasanya sih aku kasih kemiri juga ya Tapi tadi gak tahu deh Lupa kayaknya Itu tadi aku campur Antara tepung terigu Sama tepung beras Jadi fungsi tepung beras ini Biar pas digoreng tuh Dia cepat kering Dan juga gak bikin cepat letoy gitu loh Jadi walaupun udah sejam dua jam Tuh dia masih garing gitu Untuk perbandingannya Aku gak ngitung ya teman-teman Aku biasanya sih sesukanya aja Kadang juga untuk Tepung terigunya tuh Misalnya 7 sendok Untuk tepung berasnya tuh Aku pakai 4 sendok Atau 5 sendok Seperti itu Nah aku juga gak suka Yang terlalu encer Jadinya Kalau dibilang agak boros tepung Emang iya ya Karena emang aku sukanya Yang seperti ini Ini udah matang Gorengan pertama Aku lanjut gorengan kedua Kalau suamaku Kalau suamaku emang sukanya tuh Yang gorengannya seperti ini ya Gak terlalu Apa namanya Coklat banget gitu Masih agak putih-putih Cuman putihnya tuh Bukan putih mentah ya Masih Belum terlalu gosong gitu loh Ini aku 3 kali goreng ya teman-teman Jadi 1 goreng 1 kali goreng tuh 4 Pijis gitu Aku masukinnya Biar gak terlalu Berdesakan ya Di dalam Nah ini tadi Tepungnya tuh sisa Jadi ini aku Asal goreng aja Oke masakan aku Udah jadi teman-teman Sekian dulu video aku kali ini Mohon maaf Bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh